Pemirsa Satreskrim Polres Pandeglang menangkap dua pelaku curanmor yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Pandeglang, Bantang. Jadi penangkapan pelaku, polisi berhasil mengamankan tujuh kendaraan roda dua hasil curian kedua pelaku. Anggota Satreskrim Polres Pandeglang berhasil meringkus pelaku pencurian kendaraan bermotor, yakni Yudistira alias Udeh di area persawahan. Selain menangkap pelaku, anggota juga berhasil menemukan alat yang kerap dibawa pelaku saat melancarkan aksinya di area semak-semak. Setelah dilakukan pengembangan, polisi juga berhasil menangkap pelaku lainnya, yakni AA alias Ahmad Ardiman. Kedua pelaku ditangkap setelah adanya laporan masyarakat yang kehilangan kendaraan roda dua. Dari hasil penangkapan, polisi berhasil mengamankan sebanyak tujuh unit motor hasil pencurian kedua pelaku tersebut. Jadi daerah Bojong, kami langsung ke TKP bersama tim. Alhamdulillah kami mendapat satu tersangka, inisial A, itu kita dapat di desa Bojong. Kemudian hasil pengembangan, ternyata ada satu lagi tersangka yang mereka melakukan secara bersama-sama. Kedua pelaku tersebut merupakan residivis curanmor yang kurang dari setahun keluar dari penjara dan sangat meresahkan masyarakat Kabupaten Pandeglang, Banten. Atas perbuatannya, kedua pelaku kembali terjerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.